Pasca berakhirnya program pemutian denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan gratis biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB 2 pada 31 Agustus 2023 lalu animo wajib pajak WP kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan tetap tinggi. Itu tercermin dari ramai nyantrian WP pengguna layanan drive-thru dan layanan langsung pada loket pembayaran sehingga berpengaruh pada tingginya realisasi capaian target saat ini. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD di Kabupaten Tabanan, Samsat Tabanan, Iketut Sadar mengungkapkan antusias WP untuk melakukan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan maupun pembayaran tunggakan pajak yang sudah jatuh tempo tetap tinggi pasca berakhirnya program kebijakan Gubernur Bali melalui Pergob nomor 24 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap PKB dan BBNKB 2. Itu tercermin dari rata-rata jumlah WP yang menggunakan layanan Samsat Gelis Drive-Thru dalam pembayaran pajak mencapai 200 unit kendaraan roda 2 per hari. Begitu juga untuk WP yang melakukan pembayaran pajak kendaraan roda 4 di Loket masih tetap tinggi di angka 200 hingga 250 unit kendaraan per hari. Sudah selesai pelaksanaan daripada Pergob 24 tahun 2023 animo masyarakat masih tinggi di Tabanan. Ini karena layanan kami yang meningkat yang menjadi tren sekarang model tren baru di Tabanan yaitu Samsat Gelis Drive-Thru 3 menit selesai. Sehingga pelayanan ini dapat menarik daripada keinginan masyarakat. Animo WP ini ditopang oleh peningkatan layanan yang makin mempermudah WP dalam membayar kewajiban mereka. Salah satunya melalui layanan Samsat Gelis Drive-Thru yang hanya membutuhkan waktu 3 menit bagi WP melakukan transaksi langsung di atas kendaraan menuju Loket Pembayaran. Peningkatan layanan kepada WP ini kemudian membuat raihan realisasi target untuk PKB dan BBNKB 2 di Samsat Tabanan tumbuh mengembirakan. Hingga per 4 September 2023 kantor Samsat Tabanan berhasil mengantongi realisasi target PKB tahunan sebesar 77,28 persen atau dari target Rp120.597.979.000 telah tercapai Rp93.260.770.400. sedangkan realisasi target BBNKB 2 sudah terlampaui mencapai 117,22 persen atau dari target Rp52.862.968.000 sudah terrealisasi sebesar Rp61.969.145.000 Bercermin dari capaian realisasi target PKB yang sudah 77,28 persen pihaknya optimis dengan sisa waktu yang ada atau sebelum akhir tahun 2023 nanti target tahunan akan terlampaui. Manik Bisnis Bali melaporkan.